Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toraja menghimbau masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan dampak bencana alam yang ditimbulkan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada awal Juli belakangan ini. Hal tersebut disampaikan oleh forecaster BMKG Toraja, Saya Kudin, pada minggu 7 Juli 2024. Imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap kejadian tanah longsor, jalanan licin, serta pohon tumbang. Akibat dampak yang mungkin ditimbulkan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hingga pagi hari, ujar Saya Kudin saat dihubungi Tribun Toraja. BMKG Toraja melalui Saya Kudin kemudian memaparkan penyebab terjadinya hujan. Kendati sudah memasuki musim kemarau. Menurutnya, musim kemarau merupakan musim dimana hujan selama satu dasarian kurang dari 50 mm yang kemudian diikuti dasarian berikutnya. Ini berarti musim kemarau akan ada sesekali hujan, ungkap Saya Kudin. Selain itu, hujan pada awal bulan Juli belakangan ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kondisi atmosfer lapisan atas yang sangat lembab, serta suhu muka laut atau SST yang hangat di wilayah perairan Indonesia. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan, kata Saya Kudin. Fenomena lanina juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan curah hujan di Indonesia yang saat ini berada pada posisi lanina lemah, Ujar Saya Kudin. Hal itu kemudian berpotensi berdampak akan terjadinya kemarau basah pada 2024. Perlu diketahui, lanina berpengaruh signifikan terhadap peningkatan curah hujan di Indonesia yang memungkinkan terjadinya kemarau basah pada tahun 2024 ini, jelas Saya Kudin. Diketahui, lanina merupakan fase dingin dari El Nino, Osilasi, Selatan, dan merupakan kebalikan dari fenomena El Nino. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.